Apa sebenarnya yang salah dengan pengelolaan sampah di Jakarta dari Anda yang pelajari dari Surabaya? Dari studi banding itu, kami melihat apa yang dilakukan oleh Surabaya, ini juga boleh menjadi contoh yang baik untuk dilakukan di DKI. Apa itu? Ternyata di sana dijelaskan ada pengelolaan hulu yang luar biasa, yang dilakukan oleh Pemko Surabaya, sesuai undang-undang atau perda yang mereka miliki, tetapi juga ada reward. Penanganan sampah ada dua, penanganan sampah dan pengurangan sampah itu sendiri. Nah, keberhasilan Surabaya itu kelihatannya pada kemampuan sistem pengurangan sampahnya. Kalau di Jakarta, kelihatannya fokus pada penanganan sampah. Itu TPS pun berkurang, artinya apa? Memang semua diarahkan ke TPA. 1100, itu 998.